Hey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan welcome back to my channel again ini udah berapa lama ya, aku gak pernah buat video kalau gak salah 3 bulan, udah ada 3 bulan kali ya oke, sebenernya aku kangen banget guys sama temen-temen youtube dan kemarin tuh sebenernya aku udah gatel banget pengen bikin konten guys, cuma gimana ya keadaan kurang mendukung gitu, jadi selalu aku undur, selalu aku undur akhirnya gak terasa udah 3 bulan aku gak pernah buat video guys oke, jadi di video kali ini aku pengen main game, nah ini game-nya ini bukan game baru ya tapi game-nya ini game jadul ya game yang dulu itu kalau gak salah aku suka banget mainin sekitar 13 tahun yang lalu kalau gak salah ya waktu itu aku masih kelas 2 SMA, kelas 2-3 SMA gitu aku sering main banget game ini dan ini bikin aku shock itu game ini tuh sekarang udah tersedia di smartphone gitu jadi kita bisa mainin gitu, nah game yang pengen aku mainin itu adalah Bully oke, let's go jadi ini udah aku buka di smartphone aku, ya kita skip aja nah, nih ini dari openingnya aja aku udah udah, apa ya, udah kangen banget gitu Rockstar New England oke, nah jadi ini tuh adalah game semacam kayak game control karakter gitu tapi dia tuh kayak mikir-mirim dengan GTA gitu cuma dia berlatar belakangan sekolah gitu kalau GTA kan dia kayak berlatar belakangan semua kota gitu ya cuma dalam game Bully ini dia berlatar belakangan tentang anak sekolah yang baru pindah ke sekolah barunya gitu nah nah, sekolahnya ini tuh sistemnya tuh kayak ada asramanya gitu loh guys gitu, jadi pada saat malam harinya pada saat siang harinya itu ada berbagai macam misi yang harus kita lakukan gitu oke jadi kayak kita skip aja nih ini sekarang dia diturunin sama orang tuanya untuk masuk di sekolah baru hari pertama sekolah oke ya pokoknya ceritanya tentang hari-hari pindah sekolah gimana lah gitu ya oke, kita skip aja oke sekarang kita maju oh my god this is so very so very apa? ini bikin kangen banget gila ini aku maininnya 10 tahun yang lalu 13 tahun yang lalu deh gue sumpah gue kangen banget bayangin dulu waktu gue masih SMA untuk mainin game ini aja gue mesti pulang sekolah dulu nyalain TV baru nyalain PS gitu oke sekarang sekarang aku pengen training-training dulu betul ini gue dikejar mulu gitu ya mungkin mungkin karena masih anak baru gitu ya masih anak baru gitu oke sekarang buka coba mungkin karena dia belum pake seragam kali ya makanya dikejar mulu jadi bahan-bahan tuh ada anak baru tuh nih kita ke kita ke ruang gurunya dulu oke ini ketemu sama kepala sekolah oke kita skip aja ini ya pokoknya tentang lah bagaimana sih kalau misalnya kita baru masuk sekolah pasti banyak banget diceramahin gitu ya oke kita skip aja oke udah oke ini adalah pengkenalan sekolahnya dia gitu jadi ada kantinnya ada 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 daerah tangganya stairs daerah locker dan lain-lain oke making you friends and animals bikin temen baru dan musuh go to the boys' room jadi gue harus pergi ke asrama laki-laki gak asrama maksudnya kasrama cewek ya kan pemainnya kan cowok ini ada kayak ketua geng gitu oke kita ke asrama cowok by the way ini baru pertama kalinya banget ya aku main game ini ya jadi kalau tentang kayak mukulnya ngerjainnya ini belum aku tahu ya gimana kontrolnya gitu jadi ini kayak pertama kali banget aku main game ini di di smartphone gitu oh 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 ternyata ini doang diteken das attack grab tiga kali throw buang ground kick satu kali terus i see oh jadi kalau misalnya darahnya tinggal sedikit itu masih udah bisa dikerjain ya kayak misalnya di jewer atau di apain gitu oh jatahnya kegep sama guru disuruh ganti seragam katanya gitu anak baru gitu anak baru kayak udah songong banget gitu ya anak baru kayak udah songong banget gitu ya anak baru tuh biasanya kalem gitu ya butuh bimbingan gitu ya tapi si karakter yang gua mainin tuh orangnya kayak anaknya kayak songong banget gitu kayak introvert gitu ya oke jadi ada temennya satu ini di katanya mau show you around artinya kayak mau temenin dia berkeliling gitu get a drink in soda where where soda jadi ini ini S S itu duit ya oh S itu artinya beli gitu S itu kan dolar gitu oke you can pop duit so the heart go to your room and change and store your uniform oke kayak gini gua masuk ke kamar gua ini kamar gua ga ada pintunya ya jadi ga ada privacy oh ada deh pintunya oke jadi dia masuk sini ada tanda panah gua nanti baju outfit ini oke ini udah baju sekolahnya oke kita tekan bener hey how you doing you must be the new kid I'm Pete Pete Kowalski Jimmy Hopkins and don't ask how I'm doing I've been here five minutes and already people want me dead even my parents didn't hate me this quickly well welcome to the bulwars it's a dump great I've been expelled from anywhere halfway decent yeah I've been expelled from anywhere halfway decent cause I'm really bad give up the tough guy jadi ada yang biru, ada yang hijau ada yang ga pake rompi gitu mungkin perbedaan jurusan atau gimana gitu ya kayak Harry Potter gitu kan ya The Graviders like train gitu oke kita skip aja gue males banget sih baca cerita gue gue kalo main game tuh males banget baca ceritanya gue lebih seneng skip skip aja gitu kecuali kalo game yang kayak ada misi misi teka-teki nya gitu baru gue gitu kok gue jadi ngerunduk ini gimana oh gitu ini oke kita ke lokasi bintang seinget gue tuh waktu gue main di playstation 2 ini kayaknya gue bisa masukin deh orangnya ke tempat sampah gini deh oh oke kita keluar ke tempat bintang sekarang kita kemana nih oh jadi ini ada pak gurunya oke kalo di GTA itu kan ada kayak Wasted sama Boosted Wasted Boost apa sih? pokoknya kayak kayak ada yang mati karena dipukul ada kayak gamenya game over karena dia ditekep polisi ya gitu nah kalo dibully nah dia tuh game over kalo ketangkep sama gurunya gitu loh guys misalnya mukul mukul temennya di depan gurunya terus dia ditangkep 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 gurunya ya itu bisa jadi dia gamenya langsung game over gitu kayak GTA gitu oke ini kita ke ke daerah bintang ini kita ke daerah bintang terus kita masuk yellow oil is behind those explore the skull with Gary okay oh jadi perkenalan sekolah perkenalan anak-anaknya kayak gimana nih ada yang namanya Russell ini kayak sumo gitu gede banget oh don't pick on me dipalakin kali ya? iya dipalakin aku kira aku kira aku kira cuma di sekolah-sekolah yang di Indonesia aja yang ada malak-malak gitu di sekolah-sekolahnya di luar negeri juga ada ya break into Russell locker jadi kita ke lockernya Russell yang orang gendut tadi ini kali ya terus pick lock nah ini gimana nih? gua lupa ini gini ya ini oh ini ada bisa ketangkap polisi nih oke eh ketangkap polisi ketangkap guru nih kalau kita buka-buka lockernya orang kayak gini tuh oke seragam dapet seragam terus oke kan ya bener kan sembunyi di tempat sampah ini bisa sembunyi ini sambil kita bisa lihat keadaan sekeliling nah ini kalau kejadian kayak gini kalau misalnya ada guru ya kalau misalnya kita dikejar guru atau dikejar temen yang mau ngebully kita baru kita sembunyi di tempat sampah kalau keadaan yang di radar di sebelah kanan ini udah kayak gak naik gitu kan berarti kita di daerah aman udah aman gitu udah gak ada guru gitu terus sekarang kita ke kita ikutin si Gary gue seinget seinget gue ini si Gary ini kalau gak salah ya kalau misalnya gue udah melakukan banyak misi sepertinya nanti ini orang bakal jadi musuh gitu oke 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 disuruh bujuk dia karena ceweknya nangis oke oke kita tekan jempol coklatnya dicuri jadi kita harus ngambil kalau lari cepet yang ini ya oh ini lompat nih coklatnya yang curi siap oh anak anak di WC cowok oh ini nih dia dimakan coklatnya lagi kalau lari kenceng ya tetep aja tekan di kursornya kayak gini seinget gue tuh kalau di PlayStation 2 ya kalau kita mau lari kenceng itu ada kayak tombol X atau tombol apa gitu ditekan bareng gitu ini enggak ya oke ini udah coklat dulu udah aku kembalikan eh udah aku ambil oke eww thank you thank you Jimmy thank you oh namanya Jimmy gue baru inget namanya Jimmy let's go check out the cafeteria kita ke kantin kita ke kantin guys oke kalau kantin yang gue inget itu ibu kantinnya ibu kantinnya tuh serang banget guys masakannya tuh kayak keliatan gak enak banget ini ada nerd ada ada nerd ada yang kalau yang bajunya kayak gini mungkin yang kayak kelas unggulan gitu ya kalau nerd tuh yang paling laku itu buku gitu ya yang kayak paca matanya tebel gitu nah ini kayak preman jadi di game bully ini ada banyak banget kelompok gitu ya kita gak tau mau gabung yang mana gitu tapi setiap kelompok itu pasti punya misi masing-masing gitu misalnya di bagian ini tim olahraga kita bantuin apa di bagian tim unggulan kita bantuin apa di bagian temen-temen yang nerd atau kayak kutub buku kita bantuin apa gitu oh dan setiap sekolahnya itu berbunyi bel kita harus masuk kelas guys dan di setiap kelasnya itu ada juga misi atau gamesnya juga gitu nah seperti ini ini ada kayak gambar lonceng di radarnya jadi kita ke daerah radarnya gitu guys jadi kita lihat gps-nya dulu terus kita ke arah don't be late go get to the class before 9.30 am oke sebelum 9.30 ini ada kelas aku masuk kelas chemistri kelas kimia oke ini kelas kimia chemistri number 1 oke ini gimana ini gini ya oh diikutin diikutin aja gini ini ijo merah ijo merah merah ijo merah biru biru kuning lulus secepat itu oh jadi setiap udah lulus kelas itu dapet senjata atau gimana gitu udah mungkin cuma kelas-kelas kayak kimia aja gitu ya auto save complete oh jadi dia udah ke auto save gitu loh guys auto save jadi kita ke daerah bintang lagi oke kita keluar oke 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 jadi kita sebelum ke misi yang satu ini kita kita akhirnya dulu part 1 buat game bully kali ini oke jadi untuk part 2 nya kalian bisa nonton lagi 2 hari atau 3 hari ke depan gitu oke jadi sekian dari video aku mengenalkan game bully kepada kalian sumpah ini game kangenin banget ini game yang bikin aku pokoknya kangen banget lah sama game ini gitu oke guys thank you for watching i'll be there and see you in the next video lagi selanjutnya oke bye bye i'll start out Terima kasih.